Misteri kapal layar panca warna jilid 4. Mestinya ia hendak bilang aku ini utusan raja, tapi ia tidak tahu istilah apa yang harus digunakan sehingga membuat orang lain yang mendengarkan merasa tidak sabar. Pada saat itulah mendadak terdengar ribut-ribut di luar, tiba-tiba seorang berambut pirang dan berjubah putih menerobos masuk, orang ini pun berdandan sebagai bangsa persi, gerak-geriknya juga sangat aneh. Begitu melompat masuk segera ia berteriak, aku cirus, utusan syah kami, memangnya kamu ini barang apaker bicara orang ini pun kaku, namun diafasih mengucapkan istilah utusan. Cirus kelihatan kaget, tanyanya, ka, kamu datang dari mana aku datang kemari atas suruhan raja persi, ku bawa hadiah, jawab cirus kedua, sekali ia tepuk tangan, segera 4 orang berambut pirang dan berbaju putih muncul dengan menggotong 2 buah peti besar. Cirus pertama bercuat-cuit macam-macam bahasa persi. Tapi cirus kedua malah berkata, di tempat bangsa Hans ini tidak boleh bicara bahasa yang tidak dipahami orang. Cirus pertama tampak gelisah dan mengentak kaki, ucapnya tergegap, aku, aku yang membawa hadiah ini, aku, aku utus, kamu bukan, aku makan nasi, kamu makan najis. Tukas cirus kedua. Karena ribut mulut kedua orang ini, orang lain sama tertawa terpingkal-pingkal, tapi juga sama kejut dan heran, mengapa utusan kerajaan persi bisa muncul 2 orang yang berebut tulen dan palsu. Segera lingji berteriak, ho ya kami merasa kepala pusing karena keributan. Kalian, jika kalian mau bertengkar, silakan minggir sana, kalau sudah jelas baru maju lagi, betul, kata cirus kedua, segera ia tarik rekannya ke samping, di situ kedua orang ribut lagi tanpa berhenti. Cirus pertama berulang mengentak kaki, mendadak igat rasa kesemutan, kontan kaku tak bisa berkutik. Cirus kedua tergelak, hah, bagus, kamu sudah mengaku salah dan tidak ribut lagi, silakan duduk mengasuh dulu, sekali dorong, tanpa kuasa cirus pertama jatuh terduduk di pojok sana dengan mata melotot tanpa bisa bersuara. Ah, ringkik kuda dan kicau burung sungguh berisik, coba ganti seorang yang bicara kero manusia saja, kata Cihau utak sabar. Dengan kaku boklong kun berdiri dan melangkah maju dengan membawa bungkusan besar, katanya, hari ini banyak tamu yang datang dari negeri Wan, Persi, Kocin dan negeri lain, Semua ini menandakan nama Houya sungguh tersebar luas dan dikagumi bangsa asing sekalipun. Meski kado yang ku bawa tidak dapat dibandingkan hadiah tamu dari negeri asing, namun ku harap akan diterima Houya dengan senang hati, haha, rasanya kero bicaramu bernada manusia, seru lingji dengan tertawa. Nah, apa permintaanmu, katakan saja, boklong kun membuka bungkusannya, seketika cahaya kemilau menyelokan mata semua orang sehingga boklong kun sendiri yang kaku serupa patung juga mengilat. Poji benci padanya, ia mencibir ke arah orang. Dengan sendirinya perbuatan poji tidak diketahui boklong kun. Cahaya boklong kun adanya, demikian ucap si patung, datang dari Jingbo Kiong sebelah timur, ayahku bokong, tidak perlu kau baka silsilah keturunanmu, asal usulmu sudah ku ketahui, ucap Cihau perlahan. Begini, tutur boklong kun, belum lama ini ayahku dilukai oleh perempuan siluman dari Bek Cui Kiong, sekujur badan membusuk, tenaga sakti hampir buyar, di kolong langit ini hanya tai hang ke, sale pangin besar, simpanan Houya yang dapat menyembuhkan penyakit ayahku. Sebab itulah dari jauh ku datang kemari dengan membawa harta pusaka istana kami sekadar mohon Houya suka memberi obat mustajab itu, Cihau tertawa kemalasan, katanya, pemilik Jingbo Kiong pernah merajai dunia persilatan, harta benda yang kau bawa ini ku kira bukan kau bawa dari rumah, boklong kun menjawab, apapun juga ini kan juga tanda kesungguhan hatiku, air mukanya tidak berubah, sebab wajahnya kaku serupa kayu, biarpun merah mukanya juga tidak kentara. Beralasan juga ucapanmu, ucap Cihau perlahan. Apalagi urusan ini juga tidak sulit. Tidak, tidak bisa, sulit, mendadak seorang berteriak sambil melompat tiba serupa loncatan kelinci atau kijang. Kiranya cirus kedua yang mengaku sebagai utusan Syah Persi. Dengan gusarnya boklong kun memaki, kurang ajar, orang asing biadab juga berani cari perkara di sini. Orang Persi itu tidak menggumrisnya, ia menjura kepada Cihau dan berkata, kami mengajukan permohonan lebih dulu, maka Houya harus memeriksa dulu hadiah kami ini untuk menentukan apakah akan memenuhi permintaan kami atau tidak. Habis itu baru giliran dia, meski bicaranya juga kurang teratur kalimatnya, namun cukup lancar. Mengapa harus begitu bentak berboklong kun dengan gusar? Karena sudah lama Ling Ji mendengar barang kerajinan tangan negeri Persi sangat bagus buatannya, maka ia ingin lihat benda mestika apa saja yang dibawa mereka, segera ia menyela dengan tertawa, mereka datang dari jauh, kukira boleh juga mereka diberi kesempatan untuk bicara lebih dulu, rasanya engkau kan juga tidak perlu terburu-buru, boklong kun mendengus, dengan menahan rasa gusar ia menyingkir. Segera orang Persi itu memberi tanda, sebuah peti lantas diusung ke depan, katanya dengan tertawa, tempat kediaman Houya di sini serupa istana, cuma sayangku rasakan masih kurang sesuatu, kurang apa tanya Ling Ji. Cirus kedua itu lantas membuka peti, dikeluarkannya sepotong permadani, ia suruh anak buahnya membentang permadani, terlihatlah hamparan itu bercahaya menghilat, sukar diterka dibuat dari bahan apa. Yang jelas permadani itu diberi gambar sulaman pemandangan istana Raja Persi, beratus orang tersulam bagai manusia hidup dengan sikap yang berbeda-beda, ada lelaki yang kelihatan mabuk, ada yang sedang angkat gelas mengajak minum, ada pula yang berpelukan dengan perempuan cantik dan ada penari yang sedang menari di tengah pesta pora. Terlukis seorang perempuan yang sangat cantik dengan garis tubuh yang menggiurkan, membuat siapa yang memandangnya pasti akan terpesona dan tergila-gila. Semua orang yang hadir sama terkesima oleh keindahan hamparan itu, bahkan CIHOU juga menghela nafas gegetun, katanya, kerajinan tangan orang Persia sungguh sukar dicari tandingannya, dengan tenang cirus berkata, permadani hasil kerajinan tangan negeri kami sudah turun-temurun sejak zaman dahulu, setiap keluarga rata-rata menguasai teknik rahasia masing-masing. Permadani yang kubawa ini adalah buah karya seratus sahli yang dikumpulkan dari seluruh negeri oleh syah kami dengan biaya besar dan makan waktu tiga tahun lamanya, sehingga boleh dikatakan tidak ada bandingannya di dunia ini. Bila mana lantai di sini diberi hamparan ini, dibanding istana raja juga tidak lebih asor. Kau bawa hadiah bernilai sebesar ini, apa yang kau minta tanya Lingji? Cirus tertawa, hadiah ini sebenarnya tidak seberapa, masih ada yang lebih bagus yang belum ku perlihatkan, segera ia tepuk tangan sehingga anak buahnya mengusung maju lagi peti kedua. Semua orang sama tertarik oleh permadani yang bagus dan mewah ini, semuanya ingin melihat pula benda mestika apa dalam peti kedua ini. Perlahan Cihau berkata, katakan saja dulu apa permohonanmu padaku baru nanti melihat barang lain yang kau bawa, Cirus tertawa, katanya, apakah Houya khawatir yang kami minta akan sama serupa orang negeri wan, maka Houya tidak mau melihat barang dulu supaya tidak terpikat, pintar juga kau, ucap Cihau Uta'ajuh. Houya mengutamakan kepentingan negara dan bangsa sendiri, sungguh kami merasa kagum dan salut, kata Cirus. Namun janganlah Houya sangsi, apa yang kami minta sangatlah sederhana yaitu agar dalam waktu tiga tahun, janganlah Houya memberikan taihangko kepada siapapun, utusan negeri persi yang datang dari jauh ini dan mempersembahkan harta benda sebesar ini, apa yang dimohon ternyata cuma soal sepele begini saja, keruan semua orang yang mendengarnya sama melongo. Cirus pertama yang tertutup hiatu kelumpuhan dan meringkuk di pojok sana terlebih gemas oleh ucapan Cirus kedua itu, matanya mendelik dan urat hijau sama menonjol memenuhi dahinya. Bangsat keparat, jadi kau sengaja hendak mengacau padaku mentak boklong kun dengan gusar. Lingji mencegahnya, katanya dengan tertawa, kan Houya kami juga belum pasti memenuhi permintaannya, apa salahnya melihat dulu isi peti kedua ini tapi, belum lanjut ucapan boklong kun segera dipotong Lingji, dan kalau Houya kami mau terima permintaannya, lantas kau bisa berbuat apa boklong kun tahu orang ingin tahu apa isi peti, terpaksa ia tidak dapat berbuat apa-apa dan menahan rasa gusar. Lingji lantas memelotot T. Cirus kedua dan berkata, buka petimu, tunggu apa lagi orang persi itu mengiakan. Begitu tutup peti terbuka, seketika terdengar suara alat musik yang merdu, seorang kerdil dengan tubuh setinggi tiga kaki atau kurang lebih 80-90 cm, membawa ke capi senar 5 mendahului melompat keluar. Begitu hinggap di lantai terus berjumpalitan 4-5 kali sehingga tiba di depan Chi Hao, setelah menyembah tiga kali, lalu melompat ke samping dan membunyikan alat musiknya membawakan lagu merdu. Meski tubuh manusia mini ini sebesar anak kecil, namun wajahnya sudah serupa orang dewasa, ukuran anggota badannya juga serasi dengan perawakannya. Semua orang sama terheran-heran melihat kemunculannya, siapapun tidak menyangka di dalam peti berisi manusia hidup. Siapa tahu, setelah manusia mini ini melompat keluar, dari dalam peti perlahan terjulur keluar pula sebuah tangan seputih kemala dengan jari lentik halus, pergelangan tangan yang putih halus itu terikat serencengan keleningan emas kecil. Begitu suara keleningan gemerencing dan tangan putih terjulur, menyusul lantas terlihat lengan yang indah, lalu seorang perempuan cantik berbaju sutera tipis putih, kepala penuh hiasan yang menimbulkan suara gemerencing, dengan gaya menggiuran ia berdiri dan berlenggak-lengguk mengikuti irama musik. Terlihat rambut perempuan cantik itu berwarna kuning laksana emas, kerlingan matanya yang memikat membawa warna hijau kebiruan, kulit badannya yang putih bersih laksana batu kemala yang mulus. Wanita secantik itu, biarpun sesama kaum wanita juga akan tergiur, apalagi lelaki. Keruan semua orang sama melotot dan melongo. Sampai anak kecil seperti Pui Po Ji juga terkesima, diam-diam ia membatin, tak tersangka negeri asing ada perempuan secantik ini, sungguh setiap senti setiap bagian pada sekujur badannya adalah perempuan tulen tanpa, belum habis berpikir, tiba-tiba sebuah tangan kecil mengalingi matanya, lalu dirasakan Xiao Kong Cu lagi menggores tulisan di atas tangannya, dilarang pandang selang sejenak, kembali ditulisnya, perempuan ini tidak tahu malu, meski merasa geli, tapi semakin Xiao Kong Cu bilang perempuan itu tidak tahu malu, semakin merangsang keinginan Po Ji untuk melihatnya. Cuma sayang tangan Xiao Kong Cu itu tidak mau lagi disingkirkan. Terdengar bunyi musik tadi semakin nyaring, iramanya bertambah cepat, lalu si cantik pirang pun mulai menari dengan gaya yang memikat. Padahal usia Po Ji masih kecil, biarpun benar disuruhnya melihat juga takkan menjadi soal. Tapi sekarang hanya telinga saja mendengar alunan musik, Matu juga tidak melihat langsung, hatinya berbalik tergerak malah. Saking dongkolnya sungguh tangan putri kecil ingin digigitnya. Matelumlah, memang begitulah jalan pikiran lelaki umumnya, sesuatu yang tak terpandang langsung biasanya jauh lebih memikat daripada melihat. Begitulah baju sutra si cantik tampak berkibar, kulit badannya samar-samar terlihat, bau harum memabukan tersiar mengikuti gaya tariannya yang eksotik, semua orang yang memandangnya sama terbelalak dan lupa daratan. Mendadak suara musik berhenti, si cantik pirang menjulurkan kedua tangan ke depan dan menyembah dengan mendekam di lantai, pada kulit badannya yang putih mulus itu kelihatan menitik butiran keringat. Tubuh yang padat itu tampak masih bergerak-gerak perlahan. Sampai sekian lama sekali baru semua orang mengembus nafas lega. Terdengar cirus kedua tadi bergelak tertawa dan berucap, Inilah wanita tercantik negeri kami, bukan saja kecantikannya tidak ada bandingan, bahkan tari dan nyanyi juga mahir, bahkan, ia terbahak dan tidak melanjutkan lagi. Sudah tentu orang lelaki sama tahu apa yang dimaksudkannya sehingga hati semua orang tergelitik, sedang hadirin yang perempuan juga tahu maksudnya meski pura-pura tidak tahu. Kalau ada yang benar-benar tidak paham mungkin cuma Pui Po Ji dan Siao Kong Chu aliasi Putri Cilik. Tiba-tiba Ling Ji menjengek, hektomekar, hanya perempuan begini saja kenapa mesti heran ah, Siklening Cilik tampaknya iri, diam-diam Po Ji tertawa geli. Padahal yang geli tidak cuma Po Ji seorang saja, bahkan cirus kedua itu juga terkekeh dan berkata, Aha, ucapan nona itu rasanya rada-rada kecut. Meski kecantikan wanita negeri kami ini tidak melebih bidadari, akan tetapi boleh dikatakan maha cantik di dunia ini, apakah sekiranya cukup memenuhi selera Hauya belum lagi Cihau menanggapi, kembali Ling Ji mendingus, hektomekar, jika dia juga terhitung perempuan cantik, bukankah perempuan cantik di jagad ini akan meluber? Coba kau lihat saudara-saudaraku ini, mana yang kalah cantik daripada dia? Apalagi saudara-saudaraku ini semuanya serba mahir, baik syair, nyanyi, tari, menulis, melukis, memetik alat musik, segalanya serba bisa. Malahan setiap orang memiliki ilmu silat tinggi, semuanya pandai melayani orang dengan ramah tamah, apakah makan minum atau cuma mengobrol iseng, pasti memuaskan. Apakah semua ini dapat dilakukan oleh perempuan negeri kalian? Diam-diam beklong kun bergirang, Aha, tampaknya aku tidak perlu turun tangan dan apa yang diminta orang persi ini pasti akan buyar juga, namun cirus kedua hanya mendengarkan dengan tertawa saja, katanya kemudian, ucapan nona memang betul, betapapun cantiknya seorang perempuan, bila mana kurang pintar meladani tentu tidak ada rasanya, asal kau tahu saja, ucap linci. Tapi bila mana ku tampilkan seorang perempuan cantik yang juga serba bisa serupa ucapan nona tadi, lalu bagaimana tanya cirus kedua mendadak, Hektometer, gadis demikian mungkin sangat sulit dicari, bilakah baru akan kau dapatkan ejek linci. Tidak perlu cari dan tunggu lagi, melainkan sekarang juga sudah ada, kata cirus kedua dengan tertawa. Linci melenggong, katanya kemudian dengan tertawa, sekarang juga katamu. Memangnya si cantik akan jatuh dari langit atau muncul dari bumi cirus tersenyum dan tidak menjawab, mendadak ia membuka pakaian sendiri, jubah putih ditanggalkan sehingga kelihatan garis tubuhnya yang sangat indah. Dengan baju warna jambon yang sangat singsat. Semua orang terperanjat. Waktu mereka mengawasi lebih jelas, terlihat cirus kedua ini telah menarik rambutnya yang pirang sehingga kelihatan rambut aslinya yang hitam gelap, menyusul ia mengusap dan menarik lagi di sana-sini di sekitar wajahnya, mukanya yang semula sangat jelek mendadak berubah menjadi seraut wajah maha cantik. Tertampak potongan tubuhnya yang serasi, tiada setitik pun daging lebih, tiada bagian tulang yang lebih besar atau kecil, semuanya seimbang, tidak ada lebih kurus sedikit, juga tidak lebih gemuk setitik. Kerlingan matanya sungguh membetut sukma, terlebih senyumnya yang menggiurkan itu, sungguh membuat orang lupa daratan. Jika perempuan persi tadi dikatakan maha cantik di dunia ini, maka si cantik sekarang pastilah bidah dari iang turun dari kahyangan. Bila mana si cantik dari persi dikatakan membetut sukma dengan tarian peksotiknya, maka kerlingan matu si cantik sekarang sudah ribuan kali lebih menggiurkan daripada segalanya. Hadirin yang berjumlah puluhan orang dan terdiri dari laki perempuan tua muda serta datang dari berbagai penjuru itu sama melongo kesima oleh perempuan maha cantik ini, seketika semuanya tidak sanggup bersuara. Si cantik dari persi itu juga merasa rendah diri demi melihat kecantikan orang, diam-diam ia menyingkir dan sembunyi di pojok sana. Yang paling terkejut tak lain tak bukan adalah Pui Poji, sungguh mimpi pun ia tidak menyangka orang yang menyaru sebagai cirus dari persi ini adalah Cui Tian Qi, saking kagetnya sampai ia menjerit. Keruan Xiao Kong Chu terkejut, untung pada saat yang sama ketika Poji bersuara, Ling Ji juga berteriak kaget, Hei, bukankah engkau ini Bi, bini besarnya Bok Long Kun juga membentak dan melompat bangun, ku kira siapa yang sengaja mengacau padaku, kiranya kembali kamu si perempuan hina jina lagi, Cui Tian Qi menoleh dan menegur dengan tertawa, apa kabar apa kabar teriak Bok Long Kun dengan gusar. Aku ingin membinasakanmu kedua lengannya yang kurus kering serupa kayu serentak terpentang terus mencengkeram leher Cui Tian Qi. Namun Cui Tian Qi tetap tersenyum saja tanpa bergerak, ucapnya dengan suara lembut, memangnya siapa yang berani main bunuh di sini tiba-tiba CIHOU juga membentak, siapa yang berani membunuh orang di sini selain itu ada suara lain lagi yang juga membentak, siapa yang berani main bunuh orang di sini suara tiga orang membentak bersama, suara yang seorang lemah lembut, seorang lagi bersuara kering berwibawa dan yang ketiga tajam melengking aneh dan menusuk telinga. Mau tak mau Bok Long Kun menarik kembali mentah-mentah tangannya. Terlihatlah muncul seorang tua berkepala gundul dan telanjang kaki, berjubah kain belacu, kulit badan hitam pekat, nyata seorang huasyo miskin pengembara yang di negeri Hindu terkenal sebagai padri fakir. Tiba-tiba CIHOU menegur, apakah Taisu ini kah Sing Hoatong dari Tiantiok? Nada suaranya rada kejut, jelas asal usul padri ini lain daripada yang lain. Mendengar nama kah Sing Hoatong, semua orang juga terperanjat. Matelumlah, meski kah Sing Hoatong ini jauh tinggal di negeri Tiantiok, India, tapi di dunia perselatan Tiongkok sudah lama tersiar berita tentang kesaktiannya. Konon selain memiliki luakang yang maha tinggi, fakir ini juga menguasai semacam ilmu golongan Hindu yang aneh yang dikenal sebagai yoga, dia tidak mati direndam air selama tujuh hari, ditanam di bawah tanah selama setengah bulan juga tidak binasa, makan warangan pun takkan keracunan, jalan di atas bara dengan kaki telanjang tidak terbakar dan macam-macam cerita lagi. Bahwa fakir yang terkenal mahasakti itu sekarang mendadak muncul di sini, tentu saja semua orang terkejut. Matelumlah, sejak Tong Sen Cong mengambil kitab ke wilayah barat, maka hubungan antara negeri Tiantiok dengan Tiongkok bertambah ramai, sebab itulah kah Sing Hoatong ini cukup fasi berbahasa hon. Segera padri fakir itu berucap, Omi Tohut, tidak nyana Si Chu, Chuan Dermawan, juga kenal Xiao Cheng, padri kecil. Biarlah ku beri tontonan menarik dulu bagi Si Chu, habis itu baru kita bicara lagi, ia berputar dan mendekati Boklong Kun, katanya, keluar sana Ci Ihao memang ingin melihat betapa lihai padri asing ini, sebab itulah ia tidak bicara dan mencegah. Semua orang juga ingin tahu kera bagaimana Boklong Kun akan menghadapi fakir itu, maka semuanya diam saja menantikan tontonan menarik. Biarpun diam-diam Boklong Kun merasa juri, tapi di bawah tatapan orang banyak, betapapun ia tidak mau unjuk lemah, segera ia menjawab, Hek Tometer, berdasarkan apakah suruhku keluar tidak lekas keluar, jangan menyesal bila Xiao Cheng bertindak kasar, katakah Sing Hoat Ong. Cui Tian Ki tertawa genit, katanya, Hoat Ong suruh kamu keluar, jika kamu membangkang, jelas mencari susah sendiri, ucapannya ini tiada ubahnya serupa api disiram minyak, tujuannya membakar. Dengan gusar Boklong Kun berteriak, siapapun tidak dapat menyuruhku keluar mendadak tangan, Kak Sing Hoat Ong berputar ke belakang, menampar muka Boklong Kun sebelah kanan. Tamparan ini menyambar tanpa suara, secepat kilat Boklong Kun menangkis, reaksinya boleh dikatakan tidak kalah cepatnya. Siapa tahu ruas lengan Kak Sing Hoat Ong seakan-akan terpasang pegas dan dapat membengkok keluar, maka terdengarlah suara pelak sekali, meski Boklong Kun dapat menangkis lengan orang, namun telapak tangan si fakir tetap mengenai mukanya dengan telak. Meski tamparan itu serupa mengenai kayu lapuk dan kulit kering, sama sekali tidak mencederai Boklong Kun, namun jelas sangat merugikan gengsinya. Kejut dan murka Boklong Kun, ia membentak kalap dan menerjang maju. Hanya sekejap saja ia melancarkan tujuh kali serangan, setiap jurus serangannya lihai dan aneh. Siapa tahu, ketujuh jurus serangannya tidak mengenai sasaran, sebaliknya Boklong, kembali mukanya tertampar sekali lagi. Hendaklah maklum, di dunia Kang Hoat Ong terkenal ada Ngo Hing Mokiong, lima istana iblis pancaun sur, yaitu emas, kayu, air, api dan tanah. Penguasa setiap istana itu sama memiliki semacam kungfu khas yang aneh dan lihai sehingga sangat ditakuti orang Kang Hoat Ong umumnya. Jing Bokiong, istana kayu hijau, yang terletak di timur dengan penguasa Boklong Kun dan ayahnya meyakinkan Koh Bokkeng atau ilmu kayu lapuk, selain jurus serangannya aneh dan lihai, yang paling hebat adalah bagus untuk menyerang dan juga kuat untuk diserang atau tahan pukul. Betapapun hebat tenaga pukulan lawan dan berbisa sekalipun tetap sukar mencederai mereka. Tapi sekarang ilmu silat Kah Sing Hoat Ong ternyata berpuluh kali terlebih aneh daripada Boklong Kun, keruan si patung kayu sangat terkejut. Padahal bila mana keduanya bertempur mati-matian, belum tentu Boklong Kun akan dikalahkan begitu saja. Lucunya, Kah Sing Hoat Ong tampaknya tidak sungguh-sungguh hendak mencederai Boklong Kun melainkan cuma ingin membuatnya malu saja. Dalam keadaan demikian Boklong Kun benar-benar mati kutu. Dengan kedudukan Boklong Kun, di depan orang banyak ia kena ditampar dua kali, tentu saja ia kehilangan muka dan tidak dapat bertempur lagi. Mendadak ia melompat keluar anjungan, menyusul lantas terdengar suara debur air, nyata ia telah terjun ke laut. Hah! Tidak mampu melawan orang, rupanya dia lantas membunuh diri dengan terjun ke dalam air, dengan tertawa Cui Tian Ki berolok-olok. Meski dia sudah pergi, ku kira ia takkan menyudahi begini saja urusan ini, katakah Sing Hoat Ong. Maka selanjutnya kamu harus hati-hati, terima kasih atas petunjuk Hoat Ong, jawab Cui Tian Ki dengan tertawa. Diam-diam Pui Po Ji merasa geli, pikirnya, kalau bicara tipu-menipu, jelas Bok Long Kun jauh bukan tandingan Cui Tian Ki, ia sendiri entah sudah berapa kali dikibuli perempuan itu, sungguh lucu Hwesyo Tua ini justru khawatir Bok Long Kun mengakali dia, terpikir pula oleh Po Ji apa yang terjadi sekarang, tentu sebelumnya Cui Tian Ki sudah mengikuti setiap gerak-gerik utusan kerajaan Persi itu, maka ia sengaja menyamar dalam bentuk yang sama serta meminjam pakai hadiah yang dibawanya, semua ini selain diluar dugaan siapapun, ia sendiri juga tidak perlu mengeluarkan biaya sepeserpun. Betapa bagus akalnya ini, biarpun Bok Long Kun hidup lagi seratus tahun juga takkan mampu menggungguli dia. Terlihatkah Sing Hoat Ong sedang menghadapi Cihou sambil mengeluarkan seuntai tasbih terbuat dari kayu jandana, katanya, Siao Cheng orang beragama dan tidak mampu memberi hadiah besar, hanya sedikit oleh-oleh ini mohon si Cu suka menerimanya dengan senang hati, terima kasih Taisu, jawab Cihou. Lalu ia memberi perintah, terimalah Ling Ji, segera Ling Ji menerima tasbih itu, katanya dengan tertawa, Hoat Ong adalah orang kosan zaman ini dan serba mahir, masakah engkau juga ada sesuatu urusan yang perlu minta dipecahkan oleh Hoia Kamiya, ada, sahutkah Sing Hoat Ong? Silakan Hoat Ong bicara, kata Cihou. Begini, tuturkah Sing Hoat Ong? Selama hidupku kalau bergebrak dengan orang selalu menang tanpa kalah. Kedatanganku sekarang justru ingin coba-coba mengukur kepandayan dengan jago pedang nomor satu zaman ini, ingin ku cicipi bagaimana rasanya kalah, mendengar maksud kedatangan Padri Tiantiok ini justru sengaja hendak menantang bertanding dengan Cihou. Tentu saja semua orang sangat tertarik, hanya Po Ji saja yang diam-diam merasa heran, tanpa sebab mengapa mau berkelahi lagi. Maka terdengar Cihou menjawab dengan tertawa, Sudah lama ku telantarkan kungfuku, mana sanggup ku lawan Taisu. Jika tujuan Taisu ingin kalah, jelas yang kau salah halamat dan keliru mencari diriku, ah, jangan si cu merendah hati, katakah Sing Taisu. Ruangan ini tidak cukup luas, namun cukup untuk pertarungan kita. Bagaimana kalau kemohon petunjuk beberapa jurus kepada si cu Cihou tetap menjawab dengan tertawa, Sudah lebih 20 tahun aku tidak pernah bergebrak dengan orang, Taisu datang dari jauh sebagai tamu, tidak nanti ku terima tantangan Taisu, dari tempat jauh sengaja ku datang kemari, sikap si cu ini sungguh membuatku kecewa, katakah Sing Taisu. Maaf, sungguh aku tidak berani bergebrak denganmu, ucap Cihou. Wajah kah Sing yang kurus dan hitam itu tampak rada berubah, ucapnya, jangan-jangan si cu memandang hina padaku. Memangnya aku tidak memenuhi syarat untuk bergebrak denganmu bukan begitu maksudku, aku cuma minta janganlah Taisu memaksakan kehendakmu kepada orang lain, kata Cihou. Kah Sing Taisu termenung sejenak, katanya kemudian, mana berani ku paksa si cu, mendadak ia menanggalkan jubah belacunya sehingga kelihatan tubuhnya yang kurus dan hitam, lalu ia membuka ranselnya dan mengeluarkan sebatang palu dan beberapa buah paku sepanjang tiga inci, sembari memegang paku segera. Kah Sing Taisu mengangkat palu, tering, paku di palunya hingga amblas ke dalam dagingnya. Nah, jika si cu tetap tidak terima permintaanku, terpaksa ku lakukan hukum siksa ini untuk mencari pembebasan, kata si padri fakir. Sembari bicara ia terus memaku tanpa berhenti, hanya sebentar saja berpuluh paku telah menancap pada tubuhnya, paku sepanjang tiga inci itu amblas dua inci ke dalam daging. Namun padri itu seperti tidak merasakan apa-apa, darah pun tidak mengalir. Semua orang sama terperanjat, poji sampai melelet lidah hingga tak dapat mengkeret lagi. Kenapa Taisu bertindak demikian ujar C.I.H.O.U.? Asalkan si cu terima permintaanku, segera si ao ceng berhenti, kata Kah Sing Taisu. C.I.H.O.U. menghela nafas, katanya, ai, jika Taisu berkeras ingin berbuat demikian, terpaksa aku tidak dapat omong lagi, nyata, apapun juga dia tetap menolak bergebrak dengan fakir itu. Tiba-tiba suara musik bergema, pentolan bajak melangkah masuk dan memberi hormat. Katanya, wampu sudah menyiapkan perjamuan buah-buahan segar, apakah sekarang juga H.I.H.O.U. ya hendak dahar syukur kau tahu sepanjang tahun sukar bagiku menikmati buah segar di lautan lepas, setiap tahun kamu selalu berpikir cermat bagiku, kata C.I.H.O.U. Asalkan H.I.H.O.U. ya suri mampir, itu pun sudah kehormatan besar bagi hamba, kata pentolan bajak laut itu. Jika begitu, boleh perintahkan anak buahmu membuka perjamuan sekarang juga, ucap C.I.H.O.U. Pemimpin bajak itu mengiakan dan mengundurkan diri. C.I.H.O.U. menguapkan Tuk, katanya, kebanyakan urusan penting hadirin sudah mendapatkan penyelesaian, aku sendiri juga sudah letih, acara hari ini biarlah berakhir sampai di sini. Bila mana hadirin berminat, boleh silakan tinggal untuk menikmati buah segar bersamaku, kalau tidak, boleh silakan, nanti dulu mendadak seorang berteriak lantang sambil berlari masuk. Tertampak orang ini bertubuh pendek dan kepala besar, kedua tangan panjang melebih dengkul, kening lebar, metu besar dan alis tebal. Tidak perlu memandang lagi segera poji tahu pendatang ini adalah pamannya yang berkepala besar, yaitu Oh Put Jiu. Diam-diam ia heran entah ada urusan apa Seng Paman Kepala Besar ini hendak mohon bantuan kepada C.I.H.O.U., padahal dia sudah kehabisan uang, untuk makan saja sulit, memangnya sekarang ia membawa sesuatu hadiah berharga? Ia lihat Oh Put Jiu datang dengan bertangan kosong, mana ada hadiah apa segala. Padahal orang lain sama membawa hadiah untuk membeli jasa C.I.H.O.U. Itu pun belum pasti diterima. Sekarang Oh Put Jiu datang tanpa membawa sesuatu, jelas tidak ada harapan akan minta pertolongan kepada C.I.H.O.U. Ling Ji tampak berkerut kening, katanya, jika kamu juga ingin minta pertolongan Oh Ya, kenapa sejak tadi tidak tampil dengan hormat Oh Put Jiu menjawab, soalnya nama dan kedudukanku sangat rendah, mana berani ku berebut duluan dengan orang lain potongan tubuhnya lucu, tidak cakep, tidak gagah, namun sikapnya wajar dan selalu tersenyuk cerah sehingga menyenangkan orang yang diajak bicara. Ling Ji memandangnya dua kejap, lalu bertanya, apakah Oh Ya memberi kesempatan bicara kepadanya lebih dulu C.I.H.O.U. menghela nafas, lalu berkata, baik, boleh dia bicara, kedatangan Wampu agak terburu-buru, tutur Oh Put Jiu, sebab itulah tidak membawa sesuatu hadiah apapun, kamu tidak membawa sesuatu hadiah potong Ling Ji. Masa kamu tidak tahu peraturan Oh Ya meski Wampu tidak membawa hadiah apapun, namun urusan yang ku minta bukanlah untuk kepentinganku melainkan demi keselamatan para kawan Bulim dan mohon pertolongan Oh Ya agar suka turun tangan, tutur Oh Put Jiu. Dan bila Oh Ya menolak permintaanku, mungkin selanjutnya segenap tokoh dunia Kang Oh akan gugur semua di medan laga, dunia persilatan pasti juga akan kacau balau, Oh Put Jiu memang pandai bicara, yang diucapkan juga bagian yang penting, maka cuma beberapa kalimat saja ucapannya sudah cukup menarik perhatian orang banyak. Tak terduga Cihau hanya menanggapi dengan dingin, mati hidup segenap tokoh dunia persilatan ada sangkut paut apa denganku. Jika aku mati, mereka juga pasti takkan menitikan setetes air mata pun, Oh Put Jiu melenggong, katanya, tapi, sudah sejak 30 tahun yang lalu aku tidak mau turun tangan membela orang, tukas Cihau, apalagi sekarang, sudah lama aku malas bergerak. Nah, anak muda, ku kira lebih baik kamu jangan suka ikut campur urusan orang lain, seketika Oh Put Jiu tertegun, bola matanya berputar. Po Ji tahu, bila mana bola matu sengpaman kepala besar ini sudah berputar, segera akan terjadi hal-hal yang menarik. Tapi menghadapi Cihau, rasanya akal apapun yang digunakannya pasti takkan berhasil membujuknya. Tengah berpikir, terdengar Oh Put Jiu berkata pula, namun urusan ini pun ada sangkut prautnya dengan Houya sendiri, ada sangkut praut apa dengan kutanya Cihau. Bencana yang menimpa dunia persilatan sekali ini disebabkan entah dari mana datangnya, seorang jago pedang aneh yang sengaja hendak menantang. Bertempur segenap tokoh buling, tutur Oh Put Jiu. Hah, ada orang demikian? Tidak kecil suaranya, kata Cihau. Meski nada ucapan orang ini agak sombong tapi betapa tinggi ilmu pedangnya memang pantas disebut nomor satu di dunia, tutur Oh Put Jiu. Mungkin Houya sendiri, sampai di sini ia berhenti dan berdehem, lalu bungkam. Meski ia cuma bicara setengah-setengah, namun dibalik ucapannya jelas hendak menyatakan Houya juga takkan mampu menandingi orang itu. Kau bilang dia nomor satu di dunia, mungkin tidak begitu, kaya Cihau tenang. Melihat orang sudah rada terpancing, diam-diam Oh Put Jiu bergirang, namun di mulut ia sengaja berkata dengan menyesal, meski tidak ada maksudku sengaja memuji kelihayan orang lain dan merendahkan kemampuan pihak sendiri, namun menurut pandanganku, ilmu pedang orang itu memang tidak ada yang mampu menandinginya, Cihau termenung sejenak, mendadak ia terbahak-bahak, haha, anak muda, biarpun tinggi akalmu memancing emosi orang, namun jangan harap akan memancing diriku. Biarkan saja dia jago pedang nomor satu, apa sangkut prautnya denganku, Put Jiu tenang saja, katanya, jika demikian, baiklah wampuan mohon diri saja, cuma sayang, ai, segera ia memberi hormat dan hendak mengundurkan diri. Tapi sebelum dia melangkah keluar pintu, mendadak Cihau memanggilnya, kembali sini, Put Jiu menoleh dan bertanya, Hau ya ada pesan apa kau bilang sayang apa, coba katakan, tanya Cihau. Maksudku, setiap orang yang belajar ilmu pedang harus melihat betapa, hebat ilmu pedang orang itu, tutur Put Jiu. Sebab ilmu pedangnya, ai, sungguh sayang bila tidak melihatnya sendiri, sesungguhnya ilmu pedang apa yang dikuasainya itu, betapa pula hebatnya, tanya Cihau lagi. Nyata timbul juga minatnya untuk mengetahui jelas betapa tinggi ilmu pedang orang, karena Ker bicara Oh Put Jiu yang setengah-setengah itu, tanpa terasa ia telah terjebak oleh pemuda kepala besar itu. Dengan tenang Put Jiu bertutur, betapa hebat ilmu pedang orang itu, sungguh sukar bagiku untuk melukiskannya. Ai, pendek kata, ilmu pedangnya boleh dikatakan saat ini hanya ada di langit dan tidak ada di bumi. Sekarang juga ku bawa suatu barang, asalkan Houya sudah melihatnya tentu segera akan tahu betapa lihek ilmu pedangnya, barang apa. Coba ku lihat, kata Cihau tidak tahan lagi. Oh Put Jiu benar-benar orang yang bisa menahan perasaan, sampai saat ini wajahnya tetap tidak memperlihatkan rasa girang sedikitpun, perlahan ia merogos aku, tapi mendadak tangan ditarik kembali. Ada apa tanya Cihau? Jika Houya toh pasti tidak mau turun tangan, ku kira lebih baik barang ini jangan dilihat, ujar Put Jiu. Siapa bilang aku pasti tidak mau turun tangan? Coba, lekas perlihatkan, seru Cihau. Baru sekarang Oh Put Jiu merogos aku, dengan perlahan dikeluarkannya potongan ranting kayu kering itu. Kini bukan cuma Cihau saja yang terangsang ingin tahu, bahkan semua orang juga sangat ingin lihat barang apa yang dimaksudkan Put Jiu. Perhatian semua orang seketika terpusat pada tangan Oh Put Jiu sehingga tidak ada yang memandang paku yang menancap di tubuh Kasing Taisu. Tapi kemudian ketika mengetahui barang yang dikeluarkan Put Jiu cuma sepotong ranting kecil, semua orang merasa kecewa, bahkan banyak yang merasa bingung. Namun Oh Put Jiu justru mengangsurkan ranting kayu itu kehadapan Cihau dengan prihatin. Seketika suasana sunyi senyap, hanya terdengar palu memukul paku masih berbunyi teringting berulang, sedang Cihau lagi mengamati potongan kayu itu dengan penuh perhatian. Semua orang tidak tahu di mana letak kehebatan sepotong kayu itu, mengapa Cihau begitu tertarik sehingga mengamatinya setian lama. Akhirnya Cihau menghela nafas panjang dan berucap, Ya, sungguh ilmu pedang mahaliai, ilmu pedang maha cepat, ilmu pedang maha bagus, ternyata jago pedang nomor satu yang selama ini tidak ada tandingannya berulang memuji tiga kali, hal ini menandakan ilmu pedang orang yang menebas ranting kayu itu memang lain daripada yang lain. Oh Put Jiu merasa sedih juga, pikirnya, jika Cihau juga bukan tandingan jago pedang berbaju putih itu, lalu bagaimana dan apa daya kupula Lingji tidak tahan? Ya coba tanya, setelah melihat potongan kayu ini, segera Hau ya dapat menilai betapa tinggi ilmu pedang orang itu betul, jawab Cihau. Dapatkah Hau ya menjelaskan tanda-tandanya untuk menambah pengalaman hamba, pinta Lingji? Cihau menghela nafas, katanya, bila mana ilmu pedangmu sudah mencapai setaraf diriku tentu akan kau lihat dari tempat potongan kayu ini. Kalau tidak, biarpun ku beri penjelasan tiga hari tiga malam juga takkan kau pahami, Lingji melengat, ucapnya sambil menyengir, wah, rasanya sampai tua pun. Hambat takkan paham, apa yang ditanyakan Lingji sama juga ingin diketahui oleh orang banyak termasuk Oh Put Jiu dan Pui Po Ji. Jawaban Cihau yang kurang jelas itu membuat semua orang merasa kecewa. Orang itu berada di mana sekarang tanya Cihau mendadak. Apakah Hau ya mau turun tangan Put Jiu menegas? Jika aku tidak mau turun tangan, di mana ia beradakan tidak ada sangkut pautnya dengan ku jawab Cihau. A.I., dapat bertanding ilmu pedang dengan tokoh kelas wahid seperti ini, rasanya tidak sia-sia hidupku ini, sama sekali semua orang tidak menduga bahwa Oh Put Jiu yang datang tanpa membawa sesuatu hadiah, apa yang diminta juga sangat sulit, namun Cihau ternyata lantas menerimanya begitu saja, tentu saja mereka terkejut dan terheran-heran. Matelumlah, bila mana ilmu silat seorang maha tinggi, dalam batin justru akan timbul semacam merasa sunyi dan menyendiri, apabila dapat menemukan seorang lawan yang sembabat, baginya akan lebih mengembirakan daripada mengikat seorang sahabat karib, soal kalah atau menang sama sekali tak terpikir olehnya. N.Mendadak terdengar orang mementak dengan suara parau serupa kain robe, nanti dulu tahu-tahukah Sing Hoatong yang tubuhnya kini penuh paku itu menerobos ke depan. Ngeri juga semua orang menyaksikan tubuh padrifakir yang serupa landa itu. Tai Su ada petunjuk apa tanya Cihau. Bila si Cu hendak bergebrak dengan orang, seharusnya Xiao Cheng yang perlu kau lawan lebih dulu, biarpun Xiao Cheng cuma kaum kerocok, memangnya lebih rendah daripada pendekar pedang tak ternama itu Chi Hao menghela nafas, katanya, silakan Tai Su menilai sendiri ilmu pedang orang ini, baru lenyap suaranya, serentak Po Ji melihat ranting kayu kering itu melayang dari balik pintu angin, begitu lambat gerak melayangnya sehingga serupa di bawahnya disanggah oleh tangan yang tak berperwujud, tentu saja Po Ji sangat heran, aneh, mengapa ranting kayu itu tidak jatuh ke bawah, sungguh aneh bin ajaib, menyaksikan lewekang Chi Hao yang tidak ada taranya, semua orang juga melengak, Tapi Kah Sing Ho Atong lantas menangkap ranting kayu itu dan diamat amati dengan teliti, air mukanya tampak berubah beberapa kali, habis itu mendadak ranting kayu itu dibuangnya, tanpa bicara lagi ia terus melayang pergi Hanya sepotong kayu kecil saja ternyata dapat menggertak larikah Sing Ho Atong yang termasuhur, kalau tidak disaksikan sendiri, siapa yang mau percaya akan cerita ini Oh Put Ji lantas menjemput ranting kayu tadi, katanya dengan menyesal, wampu disuruh kemari oleh Su Hu, sebenarnya masih ada satu permintaan lagi kepada Hu Hu ya, tapi sekarang, sekarang, siapa gurumu tanya Chi Hao heran Dan ada permintaan apalagi pada Ku Su Huku dikenal sebagai Jing Peng Kiam Ke, oh, kiranya Tuk Sen Kong, kata Chi Hao, ketika mengembara dunia Kang Ho Waktu Muda pernah aku dijamu olehnya Ai, kalau diceritakan kejadian ini sudah 30 tahun yang lalu, persoalan kedua yang diminta guruku adalah, adalah, mendadak Oh Puciu berpaling dan menuding Cui Tian Ki Sambungnya, mohon Hou ya menangkap perempuan ini, ai, ai, memangnya aku bersalah padamu seru Cui Tian Ki dengan tertawa genit Memangnya kau pun seru pasi patung kayu, karena mempunyai seorang ayah yang suka menggoda orang perempuan dan telah kulukai setiap patah katanya selalu menusuk perasaan orang, bila mana ada orang yang berjingkrak gusar karena ucapannya, maka hatinya akan gembira sekali Siapa tahu tak Oh Puciu terlebih aneh daripada dia, ia dapat bersabar terhadap urusan apapun, sesungguhnya sulit seperti hendak mendaki langit barang siapa bermaksud memancing kemarahannya Begitulah, betapapun menusuk perasaan ucapan Cui Tian Ki dianggapnya seperti tidak mendengar saja, ia berkata pula dengan tenang, perempuan ini telah membawa lari cucu luar guruku Hihi, jangan Houya percaya kepada ocehannya, kata Cui Tian Ki dengan mengikik Anak yang nakal dan bandel itu siapa yang mau, diberi gratis juga akan ku tolak Untuk apa ku bawa lari dia makin mendengarkan makin gusar poji, pikirnya, kiranya aku menghilang sama sekali tidak membuatnya khawatir Rupanya hanya di depanku saja ia bilang sayang padaku, kenyataannya aku dianggapnya anak nakal dan menjemukan, terlihat Oh Puciu tidak dapat menanggapi ucapan Cui Tian Ki Sedang bola meteling ji tampak berputar-putar dan juga tidak bersuara dan juga tidak bersuara, agaknya dia sengaja ingin melihat keributan apa yang akan terjadi lagi Maka Cui Tian Ki berucap pula, Houya, coba lihat, si kepala besar ini berani sembarang mengoceh di depanmu dan memfitnah anak perempuan lemah semacam diriku Jelas kamu yang belum sempat Oh Puciu membela diri, segera Cui Tian Ki memotong sambil mengentak kaki, bagus, jadi kamu malah sembarangan menuduhku lagi Mohon Houya suruh dia memberi buktinya, kalau tidak bisa, dia harus menyembah dan minta maaf padaku Ia bicara dengan lagak seperti anak perempuan yang perlu dikasihani dan membuat siapapun yang melihatnya akan iba Dengan menyesal Cihou berucap, ya, jika kamu tidak dapat memberi bukti, memang tidak pantas kau nista dia, betul itu, tukas Cui Tian Ki Lalu ia tarik lengan baju Ling Ji dan berkata, Cici yang baik, ku mohon bantuanmu, coba, dia menista diriku sedemikian rupa Sungguh aku tidak, tidak ingin hidup lagi, dengan lagak manja ia sandarkan kepala ke dada Ling Ji, mendadak ia cubit belakang pinggang Ling Ji dan berbisik Budak cilik, kemanakah sembunyikan suami cilikku sebenarnya Ling Ji sedang tertawa ngikik, mendengar bisikan itu, tentu saja ia terkejut, namun ia tetap tertawa dan pada suatu kesempatan ia balas berbisik Siapa bilang? Dengan lagak menangis, Cui Tian Ki berbisik pula, jika bukan disembunyikan olehmu, dari mana kau tahu aku ini bini besarnya baru sekarang Ling Ji menyadari ucapannya tadi telah membocorkan rahasia perbuatannya Membawa lari Pui Po Ji, diam-diam ia mengakui kelihayan orang Didengarnya Cui Tian Ki berbisik lagi padanya, jika tidak kau bantu mempermainkan si kepala besar ini, biar sebentar ku bongkar perbuatanmu yang membawa lari anak lelaki orang Care bagaimana mempermainkan dia tanya Ling Ji dengan lirih Apa yang ku katakan harus kau dukung, si kepala besar itu harus digoda sehingga berjingkrak murka dan penuh rasa penasaran, begitu baru aku puas, bisik Tian Ki Kedua anak perempuan itu saling berangkulan, yang satu menangis dan yang lain tertawa, semua orang merasa bingung, tapi tiada yang dengar percakapan mereka Segera Ling Ji berseru, hei, kepala besar, ayo keluarkan buktimu wah, ini, ini, Oh Po Ji agak kelabakan Jika kamu tidak dapat memberi bukti, tidak pantas sembarangan kau tuduh orang, Oh Meling Ji Memangnya anak perempuan seperti kami ini boleh dicerca begitu saja? Ayo lekas kemari menyembah dan minta maaf padanya Betapapun sabarnya Oh Po Ji terpancing juga sehingga muka merah padam Katanya, jika Hou Ya tidak percaya, bolehlah Bok Long Kun dihadapkan ke sini Dia pasti tahu semua ini Sambil mendekap dalam pelukan Ling Ji dan berlagak menangis Cui Tian Ki berkata, ia benci padaku Dengan sendirinya ia bantu dirimu mencerca diriku Semua orang merasa bantahannya cukup beralasan Ada yang tidak tahan dan segera berseru Betul, kepala besar itu harus menyembah dan minta maaf Agar selanjutnya dia tidak berani lagi menista kaum wanita Yang bicara dengan sendirinya orang perempuan Pada waktu menghadapi lelaki Orang perempuan terkadang memang dapat bersatu Oh Po Ji merasakan berpuluh sorot metu sama terarah kepadanya Sorot metu yang mengandung permusuhan Sungguh besar dan gemasnya tidak kepalang Sampai tangan pun terasa gemetar Sekilas melirik kepada pemuda kepala besar itu Sungguh gembira sekali Cui Tian Ki karena maksud tujuannya tercapai Cihau berkata pula dengan menyesal Jika kamu memang tidak mempunyai bukti Tampaknya kamu terpaksa harus minta maaf padanya Selagi Oh Po Ji merasa tak berdaya dan mati kutu Sekonyong-konyong suara orang berteriak Siapa bilang tidak ada bukti Ini dia buktinya Suara itu datang dari belakang pintu angin sana Keruan semua orang sama terperanjat Maka tertampaklah seorang anak bermata besar Berhidung mancung Muka putih semu merah dan halus menyenangkan Lari keluar dari balik pintu angin Siapa lagi di akalau bukan Pui Po Ji Hei, Po Ji, kenapa kau pun berada di sini Seru Oh Po Ji Sungguh ia tidak mengerti bahwa Po Ji bisa berada di atas kapal ini Muka Po Ji tampak merah marah oleh urusan Cui Tian Ki Katanya, ceritanya agak panjang Biarlah kulampiaskan rasa dongkol paman dulu Baru nanti ku ceritakan Kamu hendak melampiaskan rasa dongkol Kutanya Po Ji heran Betul, sahut Po Ji Lalu ia berpaling menghadap Cihau Akhirnya baru dapat dilihatnya dengan jelas wajah tokoh misterius ini Terlihat orang berjubah satin ungu Memakai kopiah raja bertatah mutiara Mukanya putih bersih serupa ukiran batu kemala Dan menampilkan semacam kekuatan yang membuat orang gentar Dengan nyali Pui Po Ji ternyata juga tidak berani mengamati Mata alis orang terlebih cermat Agaknya sudah sejak tadi Cihau mengetahui di belakang tempat duduknya Sana tersembunyi orang Maka kemunculan Po Ji tidak membuatnya kaget atau heran Sikapnya tetap dingin dan tak ajuh Po Ji memberi hormat Lalu berucap dengan kalimat bahasa sastra tinggi yang berarti Houya biasa hidup berkelana bebas di lautan lepas Serupa malaikat dewata Apakah mungkin juga masih menghargai tata adat dunia Ramai melihat seorang anak kecil Bicaranya serupa seorang sastrawan Wajah Cihau yang dingin menampilkan rasa heran Jawabnya perlahan Meski selama ini hidupku kian kemari di lautan lepas Namun aku bukan bangsa biadab Masa aku tidak menghargai tata adat Nyata ucapannya cukup ramah Dan memandang anak kecil itu serupa seorang tamu terhormat Po Ji menyembah pula dan berkata Pokok dasar tata adat kita sudah tercantum jelas dalam berbagai kitab Bila mana ada orang sengaja melanggar tata adat ini Menurut pendapat Houya Apakah orang ini harus dijatuhi hukuman atau tidak Bahwa seorang anak kecil seperti Pui Po Ji Ternyata dapat bicara dengan lancar tanpa gentar Serupa orang dewasa Semua orang sama kejut dan heran Juga merasa tertarik Siaw Kong Chu sembunyi di belakang tirai dan tidak berani keluar Ia gelisah dan berulang mengentak kaki Terdengar Cihau menjawab Jika ada orang berani melanggar tata adat Sepantasnya ia dihukum Kata pepatah Raja adalah Tian Tuhan Hambanya Ayah adalah Tian anaknya Suami adalah Tian istrinya Jika ada istri tidak patuh pada kelakuan sebagai istri di depan suaminya Lalu apa yang harus dilakukan tanya Po Ji pula Tanpa terasa tersembunyi senyuman pada wajah Cihau Katanya Anak sekecil dirimu masakah juga sudah punya istri Semua orang ikut tertawa geli Siapa tahu Po Ji menjawab tegas Betul, oh, siapa istrimu? Coba ceritakan Ucap Cihau dengan tertawa Dia, seru Po Ji sambil membalik tubuh dan menuding Cui Tian Ki Tudingan Po Ji ini seketika membuat heboh semua orang yang hadir di situ Ada yang terkejut, ada yang tertawa geli, ada yang tidak percaya Oh, Po Ji juga geleng-geleng kepala dan membatin Ai, mengapa anak ini bisa ngibul begini Terdengar Cihau menegas Dari mana kau tahu tiba-tiba Ling Ji menyela dengan tertawa ngikik Memang betul, pada waktu nona Cui ini menikah dengan anak ini Hamba dan Cui Ji melihatnya dengan jelas Sialan, budak mampus Omel Cui Tian Ki dengan tertawa Memangnya kau berani menyangkal sahut Ling Ji dengan tertawa Mengaku juga tidak menjadi soal Memangnya kenapa ujar Cui Tian Ki Ayo kemari, suami cilik Mari kita suami istri bermesraan sedikit Dengan mendelik Po Ji mendamprat Jika kamu istriku, kenapa kau berani bersikap kasar terhadap pamanku Orang muda berani terhadap orang tua Ini namanya tidak sopan Sekarang kamu sudah mengaku Tapi tadi menyangkal pernah menculik diriku Caramu bicara pelimplan, itu namanya tidak dapat dipercaya Setelah kamu menjadi istri orang, tapi masih berkeluyuran kian kemari Demi mencapai maksud tujuanmu Kamu tidak sayang menyerahkan diri sendiri kepada orang sebagai hadiah Ini namanya tidak tahu malu Aduh, bengi sama caci makimu Kata Cui Tian Ki dengan tertawa ngikik Po Ji tidak menggubrisnya Ia berpaling dan berkata pula terhadap Cihou Nah, perempuan yang tidak sopan Tidak tahu malu dan tidak dapat dipercaya begini Apakah tidak pantas diberi hukuman seberatnya betul dan care Bagaimana akan kau hukum Dia jawab Cihou dengan tersenyum Po Ji berkedip-kedip Katanya, lebih dulu hukum Dia menyembah dan minta maaf kepada pamanku Habis itu, tiba-tiba dari balik tabir sana seorang menyambung Habis itu menghukum pula Dia kerja paksa tiga tahun di tempat kita ini Setiap hari dia harus membaca dan menulis Suaranya terdengar kecil dan lembut Jelas suara siau kongcu alis putri cilik Sejak kecil ia dimanjakan Selamanya tidak tahu apa artinya kerja paksa Yang diketahui cuma membaca dan menulis Dan dirasakan sebagai pekerjaan yang paling susah di dunia ini Tentu saja semua orang tertawa geli Mendengar anak darah itu memandang soal membaca menulis Sebagai kerja paksa yang sukar Cui Tian Ki tertawa ngikik Katanya, kerja paksa begini Apa alangannya ku lakukan selama tiga tahun Baik, kata Cihau mendadak Cui Tian Ki jadi melengat Baik, baik apa jika kau bilang tidak alangan Maka jadiku hukum kau tinggal di sini Untuk membaca dan menulis tiga tahun Jawab Cihau Tapi, tapi aku cuma berkelakar saja Bingung juga Cui Tian Ki Di depanku mana boleh sembarangan berkelakar Ucap Cihau Sekali ini Cui Tian Ki tidak dapat tertawa lagi Ucapnya gelagapan Aku, aku Segera Ling Ji memberi tanda Serem tak bersama Cui Ji dan dua gadis Mengelilingi Cui Tian Ki dan berkata dengan tertawa Kenapa, apa kamu tidak terima bola matu Cui Tian Ki berputar Ia tahu ingin lari pun tidak bisa lagi Mendadak ia tertawa Menyaring, katanya, baik juga Sudah lama ku lari kian kemari Dan memang sudah merasa capek Kalau dapat tetirah tiga tahun di sini Justru sangat ku harapkan Tapi suami istri harus berdampingan Maka suami cilikku juga harus tinggal bersamaku di sini Siaw Kong Chu berkeplok tertawa Serunya, hihi, tentu saja Dia harus tinggal bersamamu di sini Tersentuh pikiran Oh Put Ji Yu Serunya Girang Aha, memang betul Daripada diaklu yuran kian kemari tidak bekerja Suruh dia mendampingi Siaw Kong Chu Sekolah di sini memang sangat cocok Dan sekarang dia harus menyembah dulu kepadamu Kata Po Ji Wah, aku tidak berani disembah Bebaskan saja Ujar Oh Put Ji Yu dengan tertawa Pada saat itulah mendadak Cii Hao Oh moment tak perlahan Siapa itu sering tak bergema suara dua orang Yang satu mendengus Tajam benar pendengaran Ho Ya Seorang lagi bergelak dan berkata Peristiwa aneh setiap tahun ada Dan tahun ini bertambah banyak Ada bangku memanjat ke dinding Ada batu menggelinding ke atas bukit Ada anak kecil umur belasan menikahi nenek Haha, bisa copot gigiku Ong Lo Ji menertawai Suara kedua orang itu berbeda nada dan berseru sekaligus Namun suara mereka tidak sampai terbaur Dan dapat didengar dengan jelas oleh setiap orang Namun sebelum suara mereka bergema Tokoh dunia persilatan yang memenuhi anjungan kapal ini Tiada seorang pun yang tahu kedatangan mereka Padahal cuma terpisah oleh dinding papan yang dekat Air muka Cii Hao tampak berubah tenang ucapnya Kiranya kau, suara dingin tadi menjawab Ya, sengaja ku datang mengunjungi Ho Ya Seorang tampak muncul dengan langkah lebar Perawakannya tinggi kurus Muka pesat kehijauan Meski bajunya penuh tambalan Baju biru ini tercuci bersih Kedua tangannya juga seputih batu kemala Jari tengah kanan memakai sebentuk cincin permata yang aneh Sikapnya kelihatan tak acuh Langkahnya tidak menimbulkan suara Padahal tadi ada suara dua orang Tapi sekarang yang masuk cuma seorang Tentu saja semua orang heran dan sama ingin tahu suara siapa yang bernada kocak tadi Si baju biru langsung menuju ke depan Cii Hao Ia memberi hormat dengan merangkap kedua kepalan Sapanya, belasan tahun tidak berjumpa Daya pendengaran Ho Ya ternyata belum mundur sedikitpun Selamat bahagia ya Belasan tahun tidak bertemu Ginkangmu ternyata tambah maju Sahut Cii Hao dengan tertawa Agaknya gelar jago Ginkang nomor satu Selain dirimu sukar direbut orang lain Tahun yang lalu aku berlomba Ginkang selama sehari semalam dengan Hong To Jin Akhirnya aku lari lebih cepat satu li lebih jauh Tutur si baju biru Cuma biasanya aku tidak suka menonjolkan nama Tentang gelar Ginkang nomor satu Tetap ku berikan kepadanya Meski tak acuh caranya bicara Namun adanya sangat bangga dan angkuh Seperti Ginkang orang lain sama sekali tidak terpandang olehnya Mendengar Ginkang si baju biru ini ternyata lebih unggul daripada Hong To Jin Semua orang terkejut Diam-diam sama meraba dan menduga-duga asal usul tokoh aneh ini Hanya si Yao Kong Chu saja yang merasa tidak senang terhadap sikapnya yang pongah Tiba-tiba ia mengomel Huh, sok membual ya Meniup balon tukas poji segera Mendadak si baju biru menoleh Sorot matanya menyapu sekejap pada wajah kedua anak kecil itu Jelas terlihat oleh poji dan si Yao Kong Chu bahwa meski wajah orang pucat dingin Namun sorot matanya membawa rasa hangat serupa api membara Hektomekar, kedua anak kecil Apakah kalian memaksudkan diriku jengek si baju biru? Mendadak cuwi Tian Ki memburu maju dan mengadang di depan poji Katanya dengan tertawa, eh, orang tua jangan mengganas terhadap anak kecil Sahabat yang datang bersamamu itu mengapa tidak ikut masuk? Dia sudah masuk, jawab si baju biru Dimana tanya cuwi Tian Ki sambil memandang sekelilingnya Tiba-tiba suara simpati tadi bergema dari depan Ini, di sini, di depanmu Meski kau tidak melihatku, tapi kau dapat kulihat Cui Tian Ki dan Pui Po Ji sama terperanjat Waktu mereka memandang ke depan Yang terlihat cuma si baju biru saja dan tiada orang lagi Wajah si baju biru tidak memperlihatkan sesuatu perasaan Juga tidak mirip habis bicara Namun jelas suara tertawa dan suara bicara tadi berkumandang dari depan Lantas siapa dia? Memangnya orang ini menguasai ilmu menghilang sehingga cuma terdengar suaranya dan tidak terlihat wujudnya Po Ji agak merinding sehingga tanpa terasa ia rapatkan tubuhnya dengan cuwi Tian Ki Segera suara tertawa tadi berkumandang pula dari depan Haha, dua sejoli, cinta kasih, main, mendadak Po Ji berteriak Hei, dia, juga dia, kedua suara sama timbul dari dia Perut, perutnya dapat bicara Suara tadi segera berhenti Sekilas sorot metu si baju biru menampilkan senyuman Namun sikap dan air mukanya tetap dingin Cui Tian Ki melengat, dipandangnya sejenak si baju biru Lalu berketelok dan tertawa Aha, ongpoan hiap, luar dingin dalam hangat Setengah pendekar setengah latah Sejak tadi seharusnya kuingat akan dirimu Teringat sekarang juga belum terlambat Ucap si baju biru Sudah lama terdengar ongpoan hiap adalah tokoh maha ajaib Di dalam daftar lorangkosen dunia persilatan Tak tersangka hari ini dapat berjumpa di sini Sungguh beruntung sekali Kata Cui Tian Ki dengan tertawa Dan kah sendiri bukankah juga satu di antara daftar tokoh ajaib dunia persilatan itu Ujar si baju biru alias songpoan hiap atau ong setengah pendekar Po Ji memandangnya dengan metel Terbelalak, tanyanya Ken, kenapa perutmu dapat bicara dengan geli Cui Tian Ki berkata, justru keahliannya bicara dengan perut inilah Dia berkeras menganggap dirinya sendiri ada dua orang Malahan memakai nama Hoa Sin Xiang Hiap, pendekar kembar Sehingga kawan bulim sama bingung Dan pusing dipermainkan olehnya Sebab siapapun tidak tahu dengan jelas sesungguhnya dia ini Satu orang atau dua orang dengan dingin Dan ong poan hiap menjawab Berhadapan dengan kesatria sejati aku ini Ong poan hiap Menghadapi manusia licik dan keji Aku ini ong poan ong Ong setengah latah atau gila Dengan beginikan jauh lebih baik Daripada caramu yang sebentar Mengaku lelaki dan lain saat menjadi perempuan Dan kunjungan ong heng sekarang ini Entah sebagai ong poan hiap Atau ong poan ong Tanya Cihou dengan tersenyum Jika ong poan ong Tentu aku tidak datang kemari Jawab ong poan hiap Sebab urusan ini sebenarnya tidak ada sangkut paut apapun denganku Bila jauh-jauh aku mau kemari Tujuanku hanya ikut campur kepentingan orang saja Sinar matanya berputar Mendadak hiap tanya Siapa murid Puk Sen Kong Wampu adanya Jawab poh putjiu sambil menjura Entah ciampu ada petunjuk apa-apa sudah kau laksanakan pesan gurumu itu Tanya ong poan hiap Sudah Jawab putjiu Dan Hoya pun sudah menerima dengan baik Bagus Ucap ong poan hiap Kalau sudah diterima Mengapa tidak lekas berangkat Masa kau tidak tahu gawatnya urusan ini Terlambat satu hari pun berarti akan bertambah satu korban tokoh dunia persilatan kita eh Kiranya kedatanganmu juga untuk urusan ini Ucap ciihau Betul Kedatanganku memang juga untuk urusan ini Sahutong poan hiap Maklum Saat ini yang mati di bawah tangan jago pedang berbaju putih itu seluruhnya sudah lebih 20 orang Masa begitu keji keparat itu ciihau menegas dengan kening berkernyit Dalam pertarungan pertama sejak keparat itu datang dari lautan timur Yang pertama terbunuh ialah Liu Xiong Seterusnya dari Soatang ia terus menuju ke barat laut Dengan pedangnya yang berbentuk aneh hampir menyapu seluruh dunia persilatan Tionggoan Sampai Tiong Ciu It Kiam Saw Bun Sing dan Jingpeng Kiam Kek Pek Sem Kong Yang terkenal hebat ilmu pedangnya juga tidak dapat lolos di bawah pedangnya Hah, kakekku, jerit poji dengan khawatir Siapa kakekmu tanya ong poan hiap dengan heran Bocah inilah cucu guruku Selah Oh Put Jiu dengan sedih Poji mencengkeram leher baju Oh Put Jiu dan bertanya Bagaimana keadaan kakek? Kau tahu bukan dengan menunduk Put Jiu menjawab Beliau mungkin sudah Pek Sem Kong tidak mati Potongong poan hiap Poji merasa lega Karena kejut dan girangnya Kaki pun terasa lemas dan hampir Tidak sanggup berdiri lagi Oh Put Jiu juga kejut dan heran Tanyanya, jadi guruku tidak? Ya, meski Pek Sem Kong terkena pedang jago pedang baju putih Namun tidak tewas Tuturong poan hiap Dia merupakan satu-satunya orang yang dapat menyelamatkan nyawa di bawah pedang orang itu Padahal Oh Put Jiu sendiri menyaksikan gurunya terkena tusukan pedang dan menggeletak Kini mendengar berita gurunya masih hidup Rasa kejut dan girangnya sungguh jauh melebih Poji Tapi mendadak om poan hiap menghelah nafas Ucapnya perlahan Meski dia tidak mati Namun keadaannya lebih celaka daripada mati Sebab apa Tanya Put Jiu cepat? Para kesatria bulim saat ini sedang menunggui dia untuk tanya betapa ajaib ilmu pedang si jago baju putih itu Kata om poan hiap Sebab hanya dia satu-satunya orang yang masih hidup setelah bertanding dengan jago pedang baju pulih Sehingga di mana letak rahasia kelihian ilmu pedang orang itu tentu tahu lebih banyak daripada siapapun Dan apakah guruku sudah bercerita tanya Put Jiu? Om poan hiap menggeleng kepala Ucapnya, justru lantaran si jago pedang baju putih itu bermurah hati padanya Sehingga jiwa Pek Senkong dapat selamat Maka siapapun yang mendesak dan bertanya padanya Sama sekali ia tidak mau membocorkan satu katapun rahasia ilmu pedang lawan Namun bila mana ia menyaksikan sesama kawan bulim satu per satu menjadi korban keganasan pedang orang Sungguh hatinya sangat pedih sekali Maka aku diminta menyusul kemari Ai, jika Houya sudah menerima permintaannya Hendaknya selekasnya berangkat dan menghadapi dia Untuk pertama kalinya Cui Tian Ki mendengar kisah kelihian jago pedang berbaju putih itu Betapapun ia ikut kebat-kebit Ucapnya, memangnya tokoh bulim di Tionggoan Tiada seorang pun mampu menahan dia Tidak ada, kata om poan hiap Satu orang tidak mampu Sepuluh orang atau seratus orang masakah tidak dapat membinasakan dia Ujar Cui Tian Ki Kemunculan orang ini konon justru ingin mempelajari intisari ilmu silat Orang yang dicarinya juga kaum kesatria yang terkenal gagah perkasa Tuturong poan hiap dengan dingin Meski orang-orang ini sama mati di bawah pedangnya Kan juga gugur demi kesucian ilmu silat Jika membunuhnya dengan tenaga gabungan berpuluh orang Bukankah akan dieje oleh para kesatria di dunia ini dieje Atau disindirkan jauh lebih baik daripada mati Konyol Ujar Cui Tian Ki dengan gegetun Mendadak poji berteriak Itu pun tidak seluruhnya benar Ada sementara orang lebih suka mati daripada berbuat sesuatu yang memalukan Kematian begitu baru dapat dipuji sebagai kematian seorang kesatria sejati IHM, anak baik Ong poan hiap manggut-manggut sambil membelai rambut Anak itu Ya, memang anak baik Cihou juga tersenyum Huh, anak baik apa? Kukira dia cuma seorang anak bodoh Kata Cui Tian Ki Sudahlah, jangan omong iseng lagi Selah Ong poan hiap Jika Huhu yang mau turun tangan, sekarang juga silakan berangkat Cihou terdiam sejenak Dari tangan seorang gadis cantik di sebelahnya Diambilnya sebatang pedang Di ruangan ini hampir setiap bagian penuh benda mewah Sampai perhiasan yang dipakai anak gadis itu juga batu permata yang sukar dinilai Hanya pedang ini saja sarung pedangnya ternyata sangat jelek dan sederhana Dengan kedua tangan Cihou memegang dan mengamati pedang itu Setelah termenung sejenak Tiba-tiba ia memanggil Kinji Si Muka Kuda tadi Coba kemari si Muka Kuda ini lagi kebingungan oleh apa yang dilihatnya tadi Panggilan Cihou membuatnya terkesiap Jawabnya, Hau ya ada Ada pesan apa meski di dalam hati yang maju Namun tanpa kuasa kaki sudah melangkah ke depan Perlahan Cihou berucap pula Akanku hitung tiga kali Habis itu segera akanku serang padamu dengan pedang ini Jika kau darat mengelak Segera aku akan mendampingimu ke negerimu Tapi bila kau tidak mampu menghindar Seranganku juga takkan membahayakan jiwamu Aku cuma minta jasamu berangkat ke Tionggoan Tutup melaksanakan suatu urusan bagiku Hanya satu kali serangan Kinji menegas dengan kejut dan heran Ya, hanya satu jurus serangan Kata Cihou Akanku serang ketujuh Hiatsu yang terletak di antara Koh Chin Hiat dan Lucho An Hiat Sama sekali tak ada serangan ikutan lain Diam-diam Kinji bergirang Pikirnya, lebih dulu ia sudah memberitahukan bagian yang akan diserangnya Apalagi cuma satu jurus serangan saja Aku bukan orang mampus Masa tidak mampu mengelak dengan suara lantang Segera ia menjawab Baik perlahan Cihou mulai menghitung Satu, dua, serentak Kinji aliasi muka kuda Mencurahkan segenap perhatiannya pada pedang yang dipegang Cihou Dan begitu Cihou mengucap tiga Tubuh tanpa bergerak Tapi pedang terus menusuk ke depan dengan perlahan Gerak pedang ini sangat lambat dan tanpa variasi Bahkan jelas takkan mencapai bagian yang diarah Sekalipun Kinji tidak mengelak dan menghindar juga takkan tertusuk oleh pedang itu Keruan Kinji melenggong Memang terhitung jurus serangan apa ini Belum habis berpikir Gerak pedang yang lugas dan lamban itu mendadak memancarkan cahaya kemilau Bagian yang menjadi sasaran yang jelas takkan tercapai itu mendadak berubah dapat dicapainya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!